Kok ya jelas dong, karena kan kembali lagi, Dewi mau melakukan itu dan terus kemudian dia sepakat untuk melakukan itu adalah karena kesepakatan kita. Nah terus kalau ternyata dia merasa itu mengganggu dia, ya kita akan take down. Dan pada kenyataannya sebenarnya yang menaikan dulu adalah Dewi. Selami mereka ini bukan sesuatu yang ekstraordinari. Semua orang mengalami, saya pikir lebih dari 50% orang-orang di Indonesia mungkin mengalami, ada istri yang kurang puas, mengungkapkan ketidakpuasan. Dan kemudian dibalas dengan suami yang juga menyatakan ketidakpuasan, yang mana sebenarnya kalau kita tahu, harusnya itu akan bisa kita selesaikan. Dan setelah itu ada Lebi, respon Lebi gimana mungkin mas sebagai kekonalan, ada kaget gak sih atau gimana? Kasih kan mas juga sebagai teman kaget kekonalan. Ya Lebi karena ada di situ, dia juga kaget. Saya juga belum nanya karena belum ketemu Lebi lagi. Dan ya, saya pikir sih, yang tahu cuma Lebi ya. Saya gak tahu saat itu kan ada Lebi, ada kakaknya DB juga, Mas Dina saat itu. Saya gak tahu apakah, mungkin kakaknya juga akhirnya dikasih tahu sama Lebi karena kan orang duanya kan. Dan setelah itu mungkin terus kemudian secara langsung menasihati adiknya, saya juga gak tahu. Tapi mungkin setelah saya tahu ini juga akan menjadi seperti ini, saya akan coba kontak dia. Ini mas, mas misalnya dari pihak, mas Nata atau Mbak Dewi minta build detektor, mas bisa di detektor? Oh ya jelas dong, karena kan kembali lagi, Dewi mau melakukan itu dan terus kemudian dia sepakat untuk melakukan itu adalah karena kesepakatan kita. Nah terus kalau ternyata dia merasa itu mengganggu dia, ya kita akan take down. Dan pada kenyataannya sebenarnya yang menaikkan dulu adalah Dewi. Saya gak berani naikin dulu karena ya saya takut Dewi ini akan merasa terganggu dengan itu. Jadi saya juga ngomong, coba deh nanti kamu kasih tahu ke aku sebelum naik, mau videonya seperti apa, silahkan dikirimin ke aku dulu. Coba untuk ditunjukin mana yang harus di cut out dan mana yang enggak. Baru aku akan edit yang serupa dan aku akan naikin yang sama. Tapi kenyataannya itu gak ada potongan sama sekali, saya juga kaget gitu. Mas terakhir pesannya untuk Dewi itu udah berakhir apa di kesejahteraan tadi? Dan mas apa itu? Yang untuk Dewi sih sebenarnya rumah tangga itu gak akan ada yang sempurna. Kesempurnaan itu muncul karena dua orang yang saling mengisi. Dan saya pikir kamu mengalami ini karena kamu selalu membandingkan sosok angga ini dengan lelaki lain. Yang ya saya pikir ini pasti gak akan bisa dibandingkan dengan dia gitu. Karena ya dia udah gak ada di kehidupan kamu lagi dan mau sampai kapanpun dia udah lakukan lelaki itu. Nah jadi ya tetap. Tapi kalaupun saat dia ngomong seperti itu, presentasenya berapa kita gak akan pernah tahu. Tapi saat orang itu ada di situ, tetap mempertahankan rumah tangganya, itulah yang akan lebih penting dibandingkan perasaan apa yang ada di dalam hati. Terima kasih telah menonton!